Halo teman-teman semuanya, kami dari Samaru Cipta Semesta izinkan kami pada kesempatan ini di dalam mata kuliah kewirausahaan kedua kami akan presentasikan tentang perusahaan kami yang bergerak di bidang kontraktor, arsitektur, interior, dan furniture ada pun personil dalam perusahaan kami yaitu yang pertama saya sendiri Marco Vincent selaku direktur perusahaan teman saya Luhut sebagai project manager di perusahaan lalu Permarisa Teno sebagai logistik tugas dan kewenangan kalian masing-masing sudah ditentukan sesuai dengan topoksinya yaitu saya sendiri sebagai direktur adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh atas perusahaan ini dan bertanggung jawab untuk pengelolaan perusahaan ini kemudian teman saya Luhut sebagai project manager beliau adalah orang yang turut turun ke lapangan untuk bertanggung jawab menyelesaikan projek-projek segala masalah yang ada di projek segala masalah permasalahan yang terjadi beliau lah yang akan menyelesaikannya peran beliau sangat penting di lapangan kemudian Permarisa Teno yaitu sebagai logistik beliau ini berperan untuk pengaturan material ketersediaan material adalah tanggung jawab beliau termasuk barang masuk dan barang keluar struktur organisasi kami yaitu antara lain saya sebagai direktur ada di posisi teratas wakil direktur dengan Sony Peblita Turmib logistik yaitu Permarisa Teno teman saya tadi project manager kami dengan Bapak Luhut Finance dengan Teresia untuk perusahaan kami sendiri sama Rucita Semesta yaitu kontraktor yaitu kami penyedia jasa yang bergerak di bidang teknik sipil jadi segala project yang berkaitan dengan teknik sipil pembangunan infrastruktur dan termasuk properti-properti dan proyek-proyek arsitektur dan interior setelah furniture untuk arsitektur itu sendiri yaitu adalah seperti yang kita ketahui suatu bangunan itu akan menjadi indah jika nilai arsitekturnya tinggi oleh karena itu kami juga mempunyai bidang usaha di bidang tersebut termasuk interiornya dan furniture-nya untuk sasaran pelanggan kami sendiri kami menargetkan konsumen dari kalangan investor hingga perorangan yang memiliki rencana pembangunan infrastruktur pelanggan kami tidak dibatasi usia dan tidak dibatasi oleh perusahaan maupun perorangan target lokasi yaitu kami menargetkan jangkauan bisnis kami mencakup wilayah DKI Jakarta sebagai kota pusat bisnis di Indonesia untuk komplain pelanggan bisa disampaikan ke kami melalui email, telpon secara langsung ke direktur bisa maupun via sosial media yang dimiliki oleh perusahaan Samaru Cipta Semesta media perantara dengan pelanggan pelanggan dapat menemui Samaru Cipta Semesta melalui berbagai media antara lain bisa melalui rekomendasi pelanggan yang sudah menggunakan jasa kami melalui sosial media juga bisa media pencarian Google juga bisa maupun media yang kami sebar melalui prosur dan internet informasi produk yaitu bagaimana perusahaan dapat menunuhi kebutuhan pelanggan terkadang kan ada pelanggan yang berencana ingin membangun dan merinovasi aset yang dia miliki tetapi rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena beberapa hal biasanya yang paling umum disebabkan karena keahlian yang dimiliki dalam bidang keahlian yang kurang akan pembangunan maupun renovasi struktur dalam arsitektur maupun interior pengetahuan yang tidak dimiliki biasanya tidak mumpuni untuk dieksekusi sendiri di satu sisi rencana pembangunan maupun renovasi tersebut haruslah segera diselesaikan dengan cepat dan efektif agar bisnis pelanggan tidak lari dari target yang ia tentukan oleh karena itulah kami hadir sebagai solusi akan permasalahan tersebut dengan komitmen yang kami miliki dan keahlian serta keterampilan yang kami miliki kami menawarkan diri untuk pelaksanaan pembangunan dan renovasi hingga pembangunan struktur, arsitektur, dan interior sesuai dengan keinginan pelanggan biasanya semua input akan kami tampung semua input yang disampaikan customer akan kami tampung dan kami rangkum sehingga menghasilkan sebuah produk fisik yang diinginkan oleh pelanggan strategi marketing samaruk cipta semesta sendiri yaitu dengan kualitas produk yang dihasilkan artinya disini samaruk cipta semesta lebih mengutamakan produk kualitas dari produk karena kami menyadari dengan kualitas produk yang kami miliki jika kualitasnya bagus otomatis pelanggan yang sudah menggunakan jasa kami akan merekomendasikan kepada relasinya atau temannya sehingga nama samaruk cipta semesta menjadi dikenal oleh orang-orang banyak tapi tidak hanya mengandalkan itu saja samaruk cipta semesta juga melakukan pemasaran melalui sosial media biasanya ada juga yang dengan media cetak atau media elektronik lainnya untuk menjadi nomor satu untuk menjadi nomor satu samaruk cipta semesta harus melakukan pemasaran dengan baik sih memang supaya orang-orang lebih banyak mengenal tentang perusahaan kami untuk proyeksi keuangan kami satu tahun ke depan untuk tahun yang lalu itu sekitar 1.650.000.000 diproyeksikan satu tahun ke depan menjadi 2.400.000.000 jadi akan ada ditargetkan samaruk cipta semesta memperoleh laba sekitar 750.000.000 dalam satu tahun tersebut ya demikian presentasi dari kami kurang lebihnya jika banyak kesalahan jika terdapat kesalahan mohon di dihapuskan jangan diingat terima kasih dari kami salam sukses selamat menikmati selamat menikmati